Intro Penasihat hukum AG, Soni Hutahayan mengatakan AG akan menjalani pemeriksaan terkait kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dendi Satrio terhadap Davido Zora pada hari ini, Rabu 8 Maret 2023. Menjelaskan pemeriksaan psikologis AG disebut semakin menurun dan membuatnya menjadi lebih diang. Momen ini menjadi pemeriksaan AG yang bertabas setelah statusnya naik dari anak yang berhadapan dengan hukum menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Mengutip dari Kompas, Soni mengatakan AG akan hadir langsung di Polda Metro Jaya pada hari ini, Rabu 8 Maret 2023. Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap AG akan dilakukan dengan memperhatikan hak-haknya sebagai anak. Semua proses penyidikan kasus penganiayaan tersebut akan diawasi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Soni juga menginformasikan saat ini kondisi psikologis AG sangat menurun, namun AG menjadi lebih pendiam dan tak mau banyak bicara. Soni menyebut jika AG juga turut mendoakan David agar segera pulih. Sebagai informasi, AG terseret kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dendi terhadap David Ozora. AG disebut sebagai sosok yang menyebabkan terjadi penganiayaan tersebut. Kemudian terhadap anak AG, ini saya harus sebut anak AG, ini anak yang berkonflik dengan hukum, itu pasalnya adalah 76C Junto Pasal 80 Udang-Udang Perlindungan Anak, dan atau 355 ayat 1 Junto 56 subsidi 354 ayat 1 Junto 56 KUHP, lebih subsidi 353 ayat 2 Junto 56 KUHP, lebih-lebih subsidi 351 ayat 2 Junto 56 KUHP. Tentang ancaman maksimal, nanti ahli pidana yang akan menyampaikan, karena disini sekali lagi ada keadaan sekalian, secara formil terhadap anak di bawah umur itu ada keadaan yang berbeda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!